Halo teman-teman, selamat datang di Creative More. Di video kali ini, saya masih akan memanfaatkan charger handphone lama. Kalau sebelumnya saya sudah menggunakan casing dari charger bekas, kalau kalian ingin melihat video tersebut, linknya akan saya sematkan di deskripsi video ini. Sekarang, saya akan memanfaatkan bagian mesinnya untuk dijadikan alat yang sangat berguna untuk kebutuhan sehari-hari di rumah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak bersama dan langsung praktek. Let's go! Pertama-tama, kita harus memastikan bahwa charger ini masih berfungsi dengan normal. Caranya, siapkan kabel USB, sebuah multitester, dan yang paling penting adalah stop kontak. Setelah semua perlengkapan siap, sekarang kita akan menguji charger handphone ini. Pastikan stop kontak sudah terhubung dengan listrik. Sekarang kita akan melakukan pengujian. Hubungkan kabel merah dari charger ke probe merah pada multitester, dan kabel putih ke probe hitam. Perhatikan, pada layar multitester terlihat voltase sebesar 5,76 volt. Nilai ini masih dalam batas toleransi. Jadi meskipun sedikit lebih tinggi, tetap tidak masalah ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan fokus ke mesin chargernya. Singkirkan dulu multitester, stop kontak, dan juga kabel USB. Sekarang kita akan melepas mesin charger ini dari casingnya. Tarik perlahan, dan mesinnya akan terlepas. Ini adalah bagian dari rangkaian tegangan DC 5 volt yang terbagi menjadi dua bagian utama. Power supply dan tegangan 5 volt. Tegangan ini dihasilkan oleh trafo kecil yang masih membawa arus AC, kemudian diubah menjadi DC oleh dioda 1N4007. Kapasitor berfungsi menyimpan dan menyeimbangkan tegangan agar tetap stabil. Selain itu, port USB berfungsi sebagai output untuk menyalurkan 5 volt ke perangkat, dan LED menunjukkan bahwa charger sedang aktif. Ini adalah bagian belakang charger. Sangat jelas terlihat ya teman-teman. Ada pembatas di PCB antara bagian power supply dan tegangan DC 5 volt. Oke, sekarang kita akan melepaskan sebuah komponen. Gunakan alat ini, misalnya penyedot timah. Tapi kalau kalian tidak punya, saya akan tunjukkan cara melepas komponen tanpa penyedot timah. Ayo kita mulai. Pastikan dulu solder kalian sudah benar-benar panas ya teman-teman. Untuk melepas komponen dari PCB tanpa penyedot timah, panaskan bagian yang ingin dilepas dengan solder, seperti yang saya contohkan di sini, sambil menekan kaki pada dioda zener. Setelah itu, komponen bisa dicungkil menggunakan obeng atau alat lain yang bisa digunakan untuk mencungkil ya teman-teman. Untuk lebih mudah, gunakan pinset jika kalian memilikinya. Nah, dioda zener sudah berhasil dilepas. Selanjutnya, solder lubang pada PCB agar tidak rapat, sehingga nanti akan lebih mudah memasukkan kembali komponen yang ingin dipasang. Bagian PCB ini sedikit terkelupas, tapi tidak masalah. Masih bisa dihubungkan dengan baik ya teman-teman. Oke, lanjut. Ini adalah dioda zener 5V ya teman-teman. Saya akan mengganti dioda ini dengan nilai yang lebih tinggi, yaitu 14V, agar voltase yang dihasilkan menjadi lebih tinggi dan stabil. Untuk mengukur dioda zener, saya sudah pernah membahasnya sebelumnya. Nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi video ini. Dioda zener 14V yang saya gunakan ini, saya dapatkan dari PCB TV bekas yang sudah rusak ya teman-teman. Oke, ayo kita pasang dioda ini. Ikuti langkah-langkahnya dengan seksama ya teman-teman. Perhatikan cara pemasangannya agar tidak salah. Jika terbalik, arus tidak akan mengalir melalui dioda zener. Coba perhatikan dioda zener yang saya tunjuk ini. Lihat, ada pita berwarna hitam di salah satu ujungnya. Ikuti pemasangan sesuai arah pita pada dioda zener itu ya teman-teman. Ini dia pita pada dioda. Kita akan memasangnya sesuai dengan arah dioda. Zener yang ini ya teman-teman. Oke, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menyolder di bagian belakang PCB pada dioda zener ini. Terima kasih telah menonton! Oke, pemasangan sudah selesai. Selanjutnya kita akan memasangnya kembali ke casing. Lalu mengukur menggunakan multitester dan memberi beban dengan lampu LED 12V. Oh iya, disini saya tidak akan mengganti kapasitor bawaan charger. Karena saya ingin melihat apakah kuat atau tidak. Dan tegangan tetap stabil atau tidak tanpa mengganti kapasitor. Tapi saya sarankan lebih baik ganti kapasitor dengan ukuran 470uF 16V ya teman-teman. Oke, langsung kita pasang penutup ke casingnya. Oke, kita sudah sampai pada tahap pengujian. Siapkan stop kontak, multitester, kabel USB, dan terakhir lampu LED 12V untuk menguji apakah tegangan stabil atau malah turun, drop atau tidak. Nah, indikator LED-nya menyala, artinya charger, yang sudah dimodifikasi siap untuk diuji. Oke, sekarang saya memegang kedua kabel output dari USB. Ini aman, tidak ada arus AC yang bocor. Selanjutnya, kita akan melihat berapa tegangan output dari charger ini. Coba lihat layar multitester dan ikuti langkah-langkahnya ya teman-teman, seperti yang saya contohkan di sini. Nah, terlihat kan? Tegangannya sekitar 13V dan fluktuatif. Sepertinya kita perlu mengganti kapasitor ini, agar voltase menjadi lebih stabil. Tegangan naik perlahan dengan puncak mendekati 14V, sama seperti nilai dioda Zener, 14V yang kita gunakan tadi ya. Chargernya tidak panas. Sekarang kita akan mencoba memberikan beban menggunakan lampu LED 12V. Oke, sekarang chargernya kita hubungkan ke stop kontak, lalu sambungkan kabel charger ke lampu LED 12V, lalu sambung kabelnya. Ikuti seperti ini. Hadih, chargernya terlepas dari stop kontak. Tadi saya kurang menekan charger ke stop kontak, jadi sempat terputus. Nah, sekarang sudah menyala. Kalau kalian melihat di kamera terlihat bergelombang atau berkedip-kedip, itu hanya efek cahaya yang terlalu dekat dengan kamera. Kita akan melihat selama beberapa detik apakah lampu LED redup atau tidak, tapi ternyata lampunya tetap stabil. Oke, sekarang kita akan melihat beban yang terserap oleh lampu tersebut. Layar multitester menunjukkan arus yang mengalir ke lampu 12V, sesuai dengan kebutuhan lampu itu sendiri, yaitu 12V. Jangan pakai charger 1A ini untuk mengisi aki motor ya. Coba gunakan charger 2A, mungkin bisa cobalah bereksperimen, tapi tetap hati-hati ya teman-teman. Oke, jadi seperti inilah praktik kita kali ini ya teman-teman. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.